Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Pematang Siantar, Mayor CPM Binson Simbolon, membuka secara langsung kejuaraan Tinju Junior Amatiri Yod 2021 yang digelar dari tanggal 7 hingga 10 April 2021. Ada pun kategori pertandingan yang diikuti para atlet sesuai dengan jenjang usia, yakni Yod Putra dan Putri Kelahiran tahun 2003 atau 2004 dan Junior Putra dan Putri Kelahiran tahun 2005 atau 2006. Sementara kelas yang dipertandingkan untuk Yod Putra berat kategori 46 kg hingga 80 kg. Pagelaran tersebut sekaligus dijadikan momen pelantikan Daden POM Mayor CPM Binson Simbolon, yang terpilih menjadi Ketua Pertina Pematang Siantar Priode 2022-2027. Beliau menyampaikan dengan diselenggarakannya kejurda Tinju Amatiri Yod 2021, diharapkan dapat menghasilkan atlet nasional hingga ASEAN Games, sekaligus ajang seleksi atlet Sumatera Utara untuk mengikuti kejuaraan nasional Tinju Junior pada Juni, dan pekan olahraga pelajar nasional pada Agustus 2021 mendatang. Awal dari kebangkitan kita Pertina Pematang Siantar, saya mohon dukungan dari semua stakeholder baik dari kota maupun dari toko masyarakat, toko agama dan program yang serpers yang harus sama-sama kita bisa membina agar Pertina Pematang Siantar menghasilkan atlet nasional. Harapan saya, saya sebagai Ketua Pertina agar muncul atlet-atlet yang handal, yang bisa di luar nasional, dan bisa di luar sampai menuju skips. Itu harapan saya, sebagai utara daerah Pematang Siantar, akan menghasilkan atlet yang berpotensi dan bisa di luar nasional dan skips. Dari Pematang Siantar, Hardinel Simare-Mare melaporkan. Terima kasih telah menonton!